Nah ini dari Kubenhauan University Yeah Wow 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 Ada ad nya juga loh Halo teman-teman semua Saya Rizky Dan buat kamu yang pertama kali disini Jangan lupa untuk subscribe, karena disini kita akan bahas dengan like it, podcast it, dan juga kit banding Nah, tiap tahun di Copenhagen M ada event lari, namanya DHL atau DHL yang lain dan event lari ini event lari DHL ini diikuti oleh hampir lebih 120 ribu untuk lari, baik itu lari ataupun jalan Ini adalah event terbesar tahunan yang diselenggarakan di Copenhagen Denmark. Kalau misalnya kamu ingin mengikuti acara lari ini kamu bisa mendaftarkan diri kamu di departemen dimana kamu berada Jadi kalau misalnya kamu di University of Copenhagen di departemennya biasanya diberikan informasi kamu bisa memberitahu kalau kamu ingin ikuti DHL run ini ke sekretaris departemen ini ini tempat tumbuhnya ini tempat tumbuhnya ini salah satu run saya pertama kali tapi dia pernah ikuti adidas semuanya ini juga pertama kali saya ikuti tapi saya walking harus jadi disini ada pilihan mau pilih yang walk atau yang run kalau misalnya kamu gak kuat lari ada pilihan walk jalurnya juga ya berbeda nah kalau misalnya kamu pilih jalan itu jalannya barang-barang berliman kalau misalnya lari ya kayak estafet saja karena DHL ini estafet run jadi pelari satu lalu kasih pelari dua lalu kasih pelari tiga lima kilometer setiap lari nah ini dari Copenhagen University Dan oke 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 oh oke 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 selamat menikmati ikutan running kayak gini tetap berlari jangan mencoba untuk berjalan so guys, Espeon lari di tim yang tercepat the fast runner and he first did 2 times running so it's 10km nice Christina, how do you feel? I'm really good I'm good good I've done it yeah we're the finisher so our team the fast yeah look the first one today he was the fastest guy today one and a half hour one and a half hour Thomas did two times Thomas did one and four oh oh nice great great jadi kita harus cepat di antara semua yang disini tim itu dari nexus nah guys di acara ini punya aplikasinya lo namanya di acara lo setelah kamu di aplikasi ini kamu masukkan nomor tim kamu dan kamu bisa melihat berapa waktu yang kamu dapat kalau kalau contohan lari gue janganlah malu pokoknya 30 menit so ini antrian makanan antrian makanan ternyata cukup panjang ini antrian makanan sampai ke belakang sana bisa sampai sana itu antrian makanannya oh panjang banget so kita dapat kopi gratis dan juga makanan gratis tapi antriannya panjang apalagi kalau lari jadi ada pilihannya pegetarian dan katolca karanya sama-sama belajar oh oke terima kasih terima kasih selamat kalau misalnya kamu ikut di acara ini kamu dapat makan gratis kayak tadi chilikon sauce kemudian bisa banyaknya ada susu coklat ada coklat panas kopi mau terus mau ambil alcohol juga bisa dan lain-lain so guys jadi acara they shall run ini diikuti hampir 150.000 puluhan ini setiap tahunnya dan diselenggarakan dalam 5 hari itu sendiri selesai sejumat dan hari ini hari Jumat adalah hari terakhir dan tiap hari setelah semuanya selesai itu bakal ada wireless kembang api untuk kembang api tunggu ya jam 9.15 akan ada kembang api jadi pelari terakhir sudah keluar dan setelah itu the fireworks kembang apinya menjalankan nice fireworks keren banget kembang apinya men oke guys semoga kalian terinspirasi untuk mengikuti di datil run be safe kembang api kembang api kembang api kembang api kembang api kembang api kembang api